Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikarenakan faktor ekonomi Suami istri yang suaminya bekerja mengalami PHK Atau bahkan yang dua-duanya bekerja mengalami PHK Penurunan pendapatan Sementara pengeluaran tidak berkurang Nah banyak sekali yang minta untuk saran atau masukannya Gimana nih sebenarnya jodoh bangsa ini Ada yang mengatakan bahwa yaudah mungkin jodoh kita sampai sini gitu Terus kayaknya dengan mudah gitu Mengajukan perceraian Sementara sudah dibina bertahun-tahun rumah tangga itu Iya Bismillahirrahmanirrahim Perkara jodoh itu sebenarnya yang harus kita sepakati itu adalah Makna jodoh gitu ya Iya kan nanti ini akan berefek Soal makna bisa berefek kemana-mana gitu Sebenarnya jodoh itu apa sih Mas Adi jodoh itu apa Jodoh cocok Bisa terima apa adanya Saling mengisi Banyak sih ya Kayak gitu-gitu Cuma yang kita butuh tahu kan Mungkin dari agama ada Ilmunya yang belum kita tahu Jodohnya Kecap itu apa ya Tahu Nasi Iya kan Jadi jodoh bisa diterapin kemana-mana Kalau tadi diartikan cocok gitu Iya Jodohnya apa gitu kan Bisa diartikan ke sana Jadi gak cuma buat manusia ternyata ya Buat hal-hal pasirnya bisa gitu Jodoh itu kalau diartikan sebagai sesuatu yang Cocok Iya Kalau kita fokuskan ke seorang rumah tangga Berarti kan yang cocok buat Menjadi pasangan hidup Menjadi pasangan hidup Iya Menjadi pasangan hidup kita Nah ini yang banyak Terus akhirnya Rumah tangga tadi itu Menjadi runtuh Ya Karena alasannya Tidak cocok Iya Nah iya Karena jodohnya adalah cocok Kenapa kamu bicara Udah gak cocok Udah gak cocok lagi Iya Nah kalau kita pegang versi Bahwa jodoh itu Hanya soal cocok Tidak cocok Insya Allah jodohnya gak akan panjang Dia bilang Jodoh saya cuma sampai disini Kalau jodoh cinta tuh Ternyata bukan cinta juga Karena cintanya udah gak ada Cintanya udah gak ada Ya Yang ada kasihan nantinya Jadi kalau jodoh Cocok Bisa juga kalama Jodoh kasihan Eh cinta bisa kalama Kalau jodoh Pasangan hidup Iya Maka tadi Kalau memang kita berpikir bahwa Jodoh itu adalah soal cocok Tidak cocok Berarti Selama kita cocok Panjang jodohnya gitu kan Kalau tidak cocok Iya Pendek jodohnya gitu Cuma disitu Jodoh saya Padahal agama kan gak pengen begitu Ya Agama gak pengen begitu Justru agama pengennya Dalam pernikahan itu Terjadi Ya Kecotokan Terus sampai Panjang Sampai Nyawa yang memisahkan gitu Walaupun Dalam agama ada Ajaran tentang cerai Ada syariat tentang bercerai Diatur tentang percaya seperti apa Gitu Tapi itu semua kembali kepada kita masing-masing Ya Kembali kita masing-masing Bagaimana kita Memaknai Jodoh itu Jadi ini buat sahabat-sahabat Buat kawan-kawan yang Bicara soal cocok gak cocok Maka yang pas adalah Kalau kita merasa Ini adalah pasangan saya Maka saya harus Mencocokkan diri Nah itu Jadi Kitanya Kitanya Ya Yang Ikhtiar Untuk Mencocokkan diri Nah itu Itu yang mesti kita Yang mesti kita pegang dulu Baik-baik Jadi masuk akal ya Kalau mencocokkan diri Karena orang beda-beda Kalau mencocokkan diri Akhirnya Aku ikut Pilihanmu Aku ikut caramu Oh iya Ada pengorbanan Enggak cuma pacaran Ada kita bilang berkorban-berkorban Enggak cocok waktu Dicocok-cocokin kan Betul Enggak cocok menu Dicocok-cocokin Betul Maka belum jadi Iya Kalau jadi lepas semua Jadi pasangan suami Mencocokkan istri Istri juga mencocokkan suami Iya maka dalam Dikatakan adalah Sebagai ladang kan Tanpa kita bercocok tanam Iya Kalau enggak cocok Ya Bibitnya Cari-cari lain Enggak Terus pindah tanah lain Enggak juga begitu Tapi di tanah ini Cocoknya Buat tanam apa Begitu kan Di tanah seperti ini Cocoknya Di tanam apa Artinya bisa begini Oh iya Saya ngertinya seks aja Oh gitu ya Bukan Bukan seperti itu Oh Alhamdulillah Cocoknya buat Apa Kalau disini Tanahnya kering Iya kan Oh sepi saya Butuhnya apa Butuhnya beras Ya cari padi yang Paritasnya Paritas yang Tanah kering Gitu kan Nah iya Jangan paritas tanah basah Yang enggak bisa lah Iya Dan ini bisa maksimal Mendapatkan Ketika Ketika pas sekali Oh ini cocoknya Paritas padi ini Di tanah basah Seperti ini Di tanah yang Hanya Resapan saja Paritasnya seperti ini Semuanya sudah Allah berikan Jadi Yang Allah katakan Bahwa Segala sesuatu itu Sudah tercatat Di lau makhluk Termasuk perjodohan kita Perjodohan itu Ya Kita mesti memahami Kesana Bukan dulu Di Al-Quran Surat ke 35 ayat ke-11 35 ayat ke-11 Dan Allah menciptakan Kamu dari tanah Kemudian Dari air mani Kemudian Dia menjadikan Kamu berpasangan Laki-laki Dan perempuan Tidak ada Seorang perempuan pun Yang mengandung Dan melahirkan Melainkan dengan Sepengetahuannya Dan tidak dipanjangkan Umur seseorang Dan tidak pula Dikurangi umurnya Melainkan Sudah ditapkan Dalam kitab Lauf Mahfuz Sesungguhnya Sesungguh Yang demikian itu Mudah bagi Allah Iya Jadi Allah Sudah mencatat Bahasanya ini Sudah ada skenario-nya Iya Ada skenario Perjodohan Skenario Soal rumah tangga Semua kehidupan ini Sudah ada skenario-nya Di Di Lauf Mahfuz Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang disebut Dengan islah kodoh Kodoh Allah punya ketuan Ketetapan Tapi tidak semua Ketuan itu harus dilaksanakan Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Nanti pada realisasinya Setelah itu terjadi Itulah takdir Takdir disebut Takdir disebut Oh kalau gitu Memang takdir saya Sampai disini Iya Tapi kenapa Sampai disitu Takdirmu Allah punya hukum Allah punya hukum Karena Mensetmu Kau mengatakan bahwa Jodoh itu adalah Cocok Tidak cocok Saya gak cocok Ah cerai Ya selesai urusannya Gitu kan Tapi kita Mencet kita Bahwa Oh gak cocok Kenapa gak cocok Apa yang cocok Kalau gitu Karena gitu Karena kita Namanya kehidupan itu Kan selalu ada Berbeda Kita beda pikiran Dua pikiran Jadi satu Dua perasaan Jadi satu Dua pengalaman Jadi satu Untuk meramu itu kan Butuh kesepakatan Jadinya apa yang mau diramu Betul kesepakatan Kesepakatan apa yang mau diramu Dan kesepakatan memang harus Masing-masing tahu Ikhtiarnya Karena ikhtiarnya ini juga Kayaknya sering dilupakan Ikhtiarnya Jadi kan tadi Kita ini punya Kapasitas Allah kasih kita Untuk berikhtiar Soal takdir Allah kita kasih Kita mau ini seperti apa Allah kasih Buka pintu itu Disurat ke 13 ayat 11 13 ayat 11 Baginya manusia Ada malaikat-malaikat Yang selalu Menjaganya Bergiliran Dari depan Dan belakangnya Mereka menjaganya Atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak akan Mengubah keadaan Suatu kaum Sebelum mereka Mengubah keadaan Diri mereka sendiri Dan Apabila Allah menghendaki Keburukan terhadap Suatu kaum Maka tidak ada Yang dapat Mengubahnya Dan Tidak ada Pelindung Bagi mereka Selain Ada ikhtiar Di sini Kata Allah Ayo rubah Allah akan Merubah Gitu Allah akan Merubah Jadi Jangan Pikiran kamu Bahwa jodoh itu Selama saya cocok Ya Allah ikut Mindsetnya Mindset kamu Gitu Tapi kalau Bila bilang bahwa Saya Ya Ini pasangan saya Maka saya Harus mencocokkan diri Dengan pasangan saya Itu ikhtiar kita Supaya panjang Supaya panjang Jadi kalau tadi Yang banyak kasus Sekarang Juan cerai itu Rumah tangga Rumah tangga tersebut Belum mencocokkan Iya Karena tidak saling Mencocokkan diri Satu sama lain Jadi begitu Ketimpa Ujian Perekonomian Langsung Mencocoknya Rata-rata Perempuan Mengajukan cerai Kepada Pengadilan Ya Itu Ningkat sekali Jadi Ayo dong Kita rubah Awal mau merubah Ya Kalau dulu Dasarnya apa sih Menikah itu Cinta Salah satunya Mas Adik Cinta Apa yang membuat Mas Adik Cinta Kepada Kepada yang Sekarang menjadi Istri Mas Adik Yang membuat cinta Karena saya sekarang Sudah percaya Cinta bukan rasa Cinta itu Perbuatan Oke Karena kalau misalnya Tadi ngomongin Cinta adalah rasa Rasa itu bisa hilang Tapi kalau misalnya Perbuatan Masuk dalam ikhtiar Makanya Saya bisa aja Mencintai dia Sampai selamanya Karena ikhtiar saya Adalah perbuatan Cinta tadi Jadi Rasulullah Apa namanya Memberikan kepada kita Panduannya Karena beliau itu kan Uspatunah Hasanah Uspatunah Hasanah Beliau itu Dia katakan Tunggahul Marah Di Arbaim Wanita itu dinikahi Karena empat hal Biasanya Ya Adakah cinta disini Harta Enggak ada Yang pertama apa Lima liha Karena hartanya Karena hartanya Cuma Tredong Ya Atau seorang Tidak sama Ya Karena hartanya Disebut Hartanya Menggunakan kata Mal Bukan Bukan Ligoni Bukan Karena kekayaannya Tapi lima liha Karena hartanya Karena kau punya harta Aku nikahi kamu Atau karena kamu Enggak punya harta Aku angkat derajat kamu Gitu ya Kekasian dia Dia enggak punya harta Dia anak yatim Enggak ngurus Saya nikahi dia Oh dia janda Dia enggak punya harta Semua punya enggak Enggak apa-apa Saya nikahi dia Supenek derajat Sebenarnya ini Yang tahu Karena hartanya Orang kaya Ternyata ada Lagunya Cowa matre Cowa matre Kan hartanya Satu Yang kedua Lihasa biha Karena kedudukannya Ya Kedudukannya Ya dia punya 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 Kedudukan ya Punya Ya Bisa jadi punya perusahaan Atau karena dia Sebagai Punya posisi tertentu Ya dalam kehidupan Yang jadi alasan Untuk kita menikahi dia Ya Tapi tadi Itu kan bisa berubah Pendudukan bisa berubah Bahkan bisa hilang Ya Lalu yang ketiga Lijamaliha Karena Kecantikannya Karena ini pandangan pertama ya Wah mau gitu kan Pandangan pertama begitu menggoda Dari mata turun ke hati gitu Karena kecantikan Ya Tapi kan cantik bisa hilang ya Iya Cantik bisa berkurang Jadi Itu alasan-alasan Yang keempat Ketua selama Lidiniha yang keempat Karena agamanya Karena agamanya Jadi dia menafikan Gak ngeliat soal hartanya Gak ngeliat soal kedudukannya Gak sempecantikannya Tapi dia orang baik Di komitmen Dengan agamanya Karena kalau dia Komitmen dengan agamanya Berarti komitmen dengan Tuhan Kalau Tuhan Saja dihargai Apalagi kita Kalau Tuhan Udah gak dihargai Bagaimana kita Coba gitu Cara pikirnya Tuhan Saja dihargai Luar biasa Bagaimana dengan kita Tapi kalau Tuhan Udah gak dihargai Gak dihormati Bagaimana kita Yang bukan Tuhan Mereka Empat pilihan itu Yang paling bagus Kalau pilih nomor empat Pilih karena agamanya Pilih karena agamanya Kamu makan selamat Jadi Terasa Dorongan Gara-gara Dia jodoh aku Gara-gara cinta Kesayang Gak masuk dalam Agama Makanya Lu ada istilah Ini kan bukan Jaman Siti Nurbaya Ya Ada kan ada film Siti Nurbaya itu Dijodohkan Medan gak suka Suka itu akan muncul Dengan sendirinya Kalau dasarnya agama Itu akan muncul Dengan sendirinya Agama itu Maksudnya apa Itu kan Ya kan Sama-sama Gue sama-sama Islam Kita sama-sama Islam Atau mungkin kita Beda agama Terus gimana gitu Kok ada juga Orang sesama agama Bercerai juga Agamanya sama Terus Rusak juga Rumah tangganya Gak panjang Jodohnya Maksudnya apa Agama ini Lihat di surat keempat Ayat 1 Surat keempat Ayat 1 Empat ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Wahai manusia Bertakwala kepada Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu Dari diri yang satu Dan Allah menciptakan pasangannya Dari dirinya Dan dari keduanya Allah Memangtiakan laki-laki Dan perempuan yang banyak Bertakwala kepada Allah Yang dengan namanya Kamu saling meminta Dan Perihalalah Hubungan kekeluargaan Sesungguhnya Allah selalu menjaga Dan mengawasimu Iya Julangin lagi Wahai manusia Wahai manusia Bertakwala Tahan dulu Berarti bicara Semua manusia Semua manusia Tidak melihat latar belakangnya ya Mau agamanya apa Mau etnisnya apa Pokoknya judulnya manusia You mau laki Mau perempuan ya Berarti buat semua manusia Lanjut Bertakwala Kepada Tuhanmu Yang telah Menciptakan kamu Satu pesan pertama Bertakwala Kepada Tuhanmu Inilah agama Ya Bertakwala Kepada Tuhanmu Karena setiap manusia Allah kasih benih takwa Semua manusia Allah kasih benih takwa Namanya benih itu Butuh dirawat Butuh dipupuk Butuh disirap Agar benih itu Tumbuh Besar Membuahkan hasil Menyenangkan semua orang Semua orang punya benih takwa Itu Jadi Suruh bertakwa kepada Tuhan Lanjut Bertakwalah Kepada Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu Dari diri yang satu Dari diri yang satu Dan menciptakan pasangannya Dari dirinya Iya Jadi kalau kita kembali ke Nabi Adam dulu Nabi Adam itu Kan Ya Sendiri Kemudian Tawa Diciptakan dari Adam Ini Ada Pernah ada pertanyaan begini Ini buat Buat ini kita Ada pertanyaan begini Ada lima mahluk Allah Yang terlahir di bumi Tidak melalui perut ibunya Satu Nabi Adam Adam Dua Hawa Hawa Yang ketiga itu adalah Domba Pengganti Nabi Ismail Tiba-tiba ada Tiba-tiba ada Untuk mau disebelinya Yang keempat itu adalah Ontak Nabi Soleh Keluar dari celah-celah batu Yang kelima adalah Ular yang keluar dari tongkat Nabi Musa Itu gak punya ibu ya Gak ada Ini pertanyaan pernah diajukan oleh orang Yahudi kepada Sayyidina Umar bin Khotob Beliau gak bisa jawab Akhirnya Minta bantuan Sayyidina Ali Beliau yang menjawab itu Lima itu ya Ya kita kembali lagi ya Jadi kata Allah Dari yang satu Sekarang-sekarang sendiri nih Membujang Eh bukan ini sih Dulu membujang Jadi Laki-laki Perempuan Allah sudah kasih Pasang-pasang Tadi sudah Allah catat Di rumahku sudah ada catatan Pasangan laki itu perempuan Perempuan itu pasangan Nah lakilah Laki-laki Saling berpasangan Berarti gak boleh sesama jenis ya Oh iya Jadi ruh-ruh itu Dulu Allah ciptakan Lima puluh ribu tahun sebelum Alam semesta itu Sudah ada ruhnya Sudah catatannya Sudah ada skenario nya Ya dalam kodonya sudah ada Itu Ruh-ruh itu mereka Saling berpasangan Ruh pasangan-pasangan semua Ya mereka yang saya mengenal Akan akan bergodoh Yang gak saling mengenal Berselisih Dia akan 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 Bertengkar Akan berpisah Nah gitu Jadi itu ada Oh ternyata Nanti ada orang yang bercerai Nanti ada orang yang begini gitu kan Apakah saya Sejata-sejata Bercerai Entar dulu Entar dulu Kita Lihat bagaimana Bagaimana Allah punya hukum Kan ada hukum Ada Ini ada itu gitu lah Ada hukum Kausalitas Sebab akibat Jika ini kamu lakukan Maka Itu Akibatnya Itu yang perlu dicatat Jadi kenapa ada perceraian Karena ini Dari lakukan Iya Maka itu terjadi Itu masih di Itu ada Karena ini Maka ikhtiar kita Bagaimana supaya Tidak terjadi itu Tidak terjadi itu Ya Yang negatif ya Nah gitu Itu yang harus kita lakukan Itulah catatannya gitu Catatannya begitu Maka nanti ada takdir Takdir itu Ada takdir yang Apa namanya Yang mu'alak Ada takdir yang mubrom gitu ya Dalam kajian Asnolajama'ah Seperti itu Ada takdir yang Tidak bisa dirubah Mas Adi Lahirnya dari ibunya Namanya siapa Bapaknya namanya siapa Ya Lahirnya di kota Amanah Itu kan Tidak pernah diminta kan Kita Tidak ada ekhtiar kan Tidak ada Ekhtiar orang tua kita Sekarang kita yang ekhtiar gitu Tidak ada Itu ketentuan Takdirnya Tidak bisa dirubah sama sekali Nah ini dari sini Sebelum Lanjutin Laki Diciptakan Untuk perempuan Sekarang bagaimana kita tahu Kalau dia itu jodoh kita Kan banyak nih orang yang Mohon maaf nih Ada yang sampai Temen Kak Arufnya pacarannya 10 tahun Nikahnya 2 tahun Bercerai Lama-lama tuh Oh ada Jadi bagaimana tuh Pak Farif Bagaimana tahu ini jodoh kita Setelah Pasal perkenalannya lama Akhir cerai juga Maka dalam Dalam ajaran Islam itu Ada syariat Namanya kita khidbah 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 itu Bahasa kita Lahmaran Tunaan Khidbah itu kan Artinya Kalau dalam Apa Kita Mau saling kenal Ta'arufah Ya Ta'arufah Tak kenal Maka Ta'arufah Oh iya Dalam proses Ta'aruf inilah Kita Mengerti tadi Ya kita Mengerti Ya ketika Saya ada Ada feel nih Ya ada rasa Rasa ini kita gak bisa hilang Ada rasa Ya orang bilang cinta Atau apa Ada rasa Serangat dengan dia Maka ta'arufah Bener gak Coba Ditelisik dulu Ditelisik dulu Ya Lewat sahabatnya Mungkin Kepada dengan kita kan Jaim Gak kan Makanya Itu sudah jalan Kalau kamu Rip Nanti mau cari jodoh Kamu lihat Pas pagi-pagi Bangun tidur Datangnya jangan janjian Datang aja Bangun tidur Lihat Gimana bangun tidurnya Itulah muka aslinya Itulah karakter aslinya Kamu lihat Situ Akhirnya datang Udah pagi-pagi Kita bisa lihat Nah itu ya Jadi itu ada masa Dimana kita perkenalan Mengenal satu sama lain Mengenal keluarga Sering mengenal Satu sama lain Tau Oh ini yang Ini yang baik Ini yang gak baik Pada dirinya Oh ini yang baik Ini yang gak baik Pada diri saya Oh Kita mulai menghitung Oh oke Bismillah Jadi Saya nikah Wah Tapi saya pengen cari semuanya Gak mungkin Pengen cari Satu Dia kaya Dia juga punya kedudukan Punya posisi Dia juga Cantik Jelita Agamanya Bagus Ada kurangnya aja Agamanya bagus Perdukannya Atau hartanya Dia gak punya apa-apa Anak orang miskin Misalnya gitu kan Selalu begitu Ada saja gitu Ada yang tiga Memenuhi syarat Ya Harta Oke Terus Apa namanya Dudukan oke Ya Cantiknya Semua orang Aku ini cantik Tapi agamanya Kelakuan Gitu Aduh Repot juga Bentar bisa Kita ajarin Silahkan Berarti Ambar resiko kan Iya dong Ambar resiko Berarti dia Kerja keras ya Kerja keras Pasangannya Jadi dari semua itu Rasul kasih tau Yaudah deh Kalau ngomong Gak sama semuanya Satu pertimbangannya Adalah Soal agama Tadi saya sampaikan Kenapa soal agama Karena Kalau dia sudah Menghargai Tuhannya Dia pasti bisa Menghargai Ayat-ayat Tuhannya Kan ini ayat-ayat Tuhan Kalau dia sudah Gak bisa menghargai Tuhannya Bagaimana kita Pasti gak dihargai Jadi Misalnya jodoh terus Apa enggak ya Akibat Ada Perbuatan yang Menghargai Tuhan Tadi Jadi Agama itu Maksudnya apa tadi Takwanya Maka tadi pada surat ini Ada dua takwa Allah sebutkan Baca lagi Bertakwalah Yang pertama ya Bertakwalah Kepada Tuhanmu Yang telah menciptakan Kamu dari diri yang satu Atau Nabi Adam Dan Allah menciptakan Pasangannya Sitihawa Dari dirinya Dan dari keduanya Allah memperkembanggikan Laki-laki Dan perempuan yang banyak Bertakwalah Yang kedua ya Kepada Allah Yang dengan namanya Kamu saling meminta Dan Peliharalah Hubungan kekeluargaan Sesungguhnya Allah selalu menjaga Dan mengawas Ini dua takwa Takwa pertama di atas Takwa di pertengahan Dua kali takwa Suami istri takwa Suami istri takwa Ini karena agamanya Ini karena agamanya Berjalan Maka dia akan Saling menghormati Kenapa Saling menghormati Karena Dia sadar bahwa Ini istri saya Adalah ayat Allah Suami istri saya Adalah ayat Allah Gitu loh Jadi kita melihat Istri saya Suami itu apa Ya ayat Allah Allah sudah katakan Ini istrimu Ayat-ayatku Suamimu Ayat-ayatku Kalau ayat Diapain Dihormati Misalnya Dibaca 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 apa aja Dibaca Yang baik Yang buruknya Yang baik Ayo Lanjutkan Pertahankan Yang buruk Perbaiki Sadar gak Kalau istri kita Adalah ayat Allah Nah itu Buka surat ke 30 Ayat 21 Langsung kita baca Ayatnya hari-hari 30 Ayat 21 Dan diantara Tanda-tanda kebesarannya Iyalah dia Menciptakan pasangan Pasangan untukmu Dari jenismu sendiri Agar kamu Cenderung Dan merasa Tentram kepadanya Dan dia Menjadikan diantaramu Rasa kasih sayang Sungguh Pada yang demikian Itu benar-benar Terdapat Tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang berpikir Wamin ayatihi Dan diantara Ayat-ayat Allah Dan ayat-ayat Allah adalah Pasangan hidupmu Jadi saya melihat Ya istri saya Sebagai ayat Allah Istri saya melihat saya Sebagai ayat Allah Jadi Kita melihat ayat Allah itu kan Berarti kita melihat Siapanya yang punya ayatnya Allah Allah Masa Allah mau digaplokin Allah mau dizulimin Mau dicubit-cubitin Mau disakitin Eh berani amat itu Ya Bisa ini ayat Allah Masa mau disakitin Lanjut Yang kedua Yang berikutnya Dan orang-orang yang menahan Amarahnya Suami istri yang bisa Nahan marah Saat suaminya marah Istrinya diam Ya kan Istri punya takut juga Ya Saat istrinya marah Suaminya diam Kira-kira Kalau Suma sendiri Terjadi gak perselisian Iya Yang ramai itu kan ketika Gua-guanya Ber Ah udah C Padahal kata-kata cerai itu Alasan yang mau bercanda Mau serius Mau emosi Ya jatuh talak Dari suaminya Iya Jadi sudah Sudah pulang rumah ibu kamu Saat jatuh Oh mungkin Cuma disini Jodoh saya Oh Enggak begitu Allah masih kasih Masa idah Ayo Ada masa idahnya Silahkan Perbaiki lagi Kan gitu Indah benar sebenarnya Kalau Ya Kalau tadi Si suami Bertakwa Istrinya lagi gak bertakwa Istrinya marah-marah Merasa capek di rumah Ya Allah Aku tuh di rumah Gak tahu apa ya Di rumah ya Ngurusin anak Ngurusin rumah Nyapu Nyuci Ngepel disebutin Di absen semuanya Ya kan Suaminya pulang Bang Ngomong gitu Bela status saya Ini kamu Yang dibeli Makanya handphone itu dibaca WN-nya apa gitu Gak nanya Kenapa gak dibaca mas Kan cerita masnya Handphone ku itu Mati dek Gitu kan Selesai Kursanya abis Gak punya kuota Oh Kan jelas sebenarnya ya Makanya udah diem aja dulu Ya kan mas suaminya Nahan marah Berarti sebenarnya lagi bertakwa Istrinya lagi gak bertakwa itu Atau sebaliknya Pertakwa itu bisa gitu ya Lagi bertakwa Sudah bertakwa Sudah tidak bertakwa Turun naik Turun naik Turun naik Ada indikasinya mas tadi Turun naik Harus saling memahami Oh ini dua-duanya Sudah jadilah Akhirnya Kursanya sudah Codoh kita sampai disini Apa Sayang banget ya Udah bertahun-tahun Lanjut Saya ada ayat Dan memaafkan Kesalahan orang lain Ya saling memaafkan Kita gak bisa mungkin lah Di rumah tangga itu Terjadi Cres ya Jadi kres Banyak kres yang terjadi Di rumah tangga itu Jangan jadi alas Ah gak cocok Enggak Udah Saling memaafkan Ya Istri memaafkan Suaminya gak memaafkan Yaudah Tahan aja dulu Ah iya Jangan duduk Gak maaf Nanti juga dimaafkan Yang udah halal kan Tiapain kita serah gitu ya Nah itu Ketika suaminya terus diam Biasanya diam Hidurnya Menghadap Kiri kanan Ya Nanti akan ada satu 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 aba-aba Satu momen Dua-duanya kan Eh ketemu Ada saatnya Oh iya Keluar lah itu Hilang Kalau udah memaafkan Udah selesai Lanjut Dan Allah Mencintai Orang yang Berbuat kebaikan Allah mencintai Orang yang berbuat kebaikan Tadi di atas Yang takwa itu siapa sih Di bawahnya Allah jelasin Yang berbaik siapa itu Yang bertakwa dan berbuat baik Itu adalah Satu Yang saling Menafkahkan Tampang sempit Dua Yang saling Tahan marah Tiga Yang saling Memaafkan Maka Pintu-pintu Perselisihan Pintu Permusuhan Pintu Pengurus Bahkan tadi Perkara jodohku Sampai disini Terus Panjang Panjang lagi Cuma setiga ternyata Agama Itu agama luar biasa Gimana Gimana kita tahu Kalau dia jodoh kita Yakin Kalau ternyata Jodoh kita Atau enggak Pas buat orang yang udah nikah Dia nikahnya Emang dia jodoh kita Sampai mati Bukan kayaknya Kita yang rawat Yang sudah terjadi Jadi milik kita Rawat sampai mati Itu dia tadi Maksud saya benar Rawat sampai mati Caranya apa tadi Mencocokkan diri Jadi datuk Jodoh sampai mati Jadi kalau kita udah menikah Ini emang jodoh kita Sampai mati Ya udah Jaga Rawat Cocokkan kita Cocokkan diri kita Cocokkan diri kita Nah sekarang nih Yang banyak lain juga Bagi yang belum menikah Ini Maksudnya Udah kenalan Gak cocok Kenalan Gak diterap Sampai langit Terus ada pendapatnya Mungkin jodoh saya Gak di dunia Di akhirat Jadi udah panjang Kenalan gak jadi Kenalan gak jadi Kenalan gak jadi Maka berpendapat Bahwa kan ada Yang gak punya jodoh di dunia Jodohnya di akhirat itu Yang pertama Jangan sotoy Jadi gini Cocok orang tua gak suka Orang tua suka gak suka Jadi gini Bukan tidak ada Bukan tidak ada Ada saja catatannya Contoh kita banyak Ulama-ulama kita Masa lalu Mereka memang luar biasa Toh sampai Akhirnya dia belum nikah Bukan berarti dia gak mau nikah Dia mau nikah Mereka-mereka Mereka mau menikah Dikertiarkan Karena kecintaan Kepada ilmu Kepada yang lain Dia ikhtiarkan Pengen nikah Tapi terbentur Dengan urusan Mungkin itu Lancatatan Artinya Bukan orang yang gak pengen nikah Oh Ternyata sampai Hayatnya di luar nikah juga Ini termasuk Kategori Insya Allah aman Yang masalah itu adalah Yang memang mereka itu Dasarnya gak mau nikah Gak punya ikhtiar Mau nikah Eh dapatnya udah Enggak ya udah Nah ini mungkin yang kategori Nanti Ketika di orang seperti ini Kalau mati ini Mati dilanak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah gak suka Orang yang mati itu Dalam keadaan memuja Yang berikutnya Seandainya dia tahu Dan sadar betul tentang Fadilah menikah itu Pasti dia menikah Enggak lagi ngeliat siapa sih Ah gak cocok Enggak Udah Bismillah Ada yang lamar jadi Ada hadis ya gitu Kalau ada laki-laki datang Melamar Mau dia orang Soalnya dia orang Baik Nikah Kalau enggak berantakan Alasannya apa Tadi kan agama Oke dia gak ganteng Oke dia gak kaya Dia gak punya posisi Tapi dia punya agama Kata Rasulullah Jangan tolak Jangan tolak Ini kebanyakan milih Kurang ganteng Ini kurang cantik Ini gak punya apa-apa Followernya dikit Oh gitu Akhirnya terus tertunda Terpunda-terpunda Akhirnya Memati menghujang Ini bahaya Ini bahaya Jadi tadi kalau merujuk ke ayat Yang tadi itu Andisa Cinta itu bisa dibentuk ya Cinta itu bisa Kalau dasarnya agama Dengan agama itu Tadi orang yang Orang bisa berkorban Demi agama Jadi Waktu malam untuk tidur Di korban Untuk tersolat tahajud Dia mengelubahkan dirinya Untuk berlapar-lapar Demi agama Dia keluarkan uangnya Untuk pergi haji Ya Padahal pengen ke Eropa juga kan Tapi dulunya pergi haji Karena agama Dia rela bersedekah Berinfak Menolong orang Mewakafkan tanahnya Padahal nilainya berapa Demi agama Apalagi seolah Bercinta kepadamu Jadi pulang dari sini Mas Adi Tambah cinta Karena malam saya ini Adalah ayat awal Jadi kalau Bikin istri Wuduh dulu ya Ini ayat Allah Ini ayat Allah Oke ya Jadi jodoh tadi ya Jangan Bicara soal cocok Ya Setelah dipertemukan Ini pasangan hidup saya Maka saya harus saling Mencocokkan hidup Dengan pasangan Dengan pasangan Modalnya Takwa Double takwa Dalam rumah tangga Soalnya takwa Istri takwa Apa itu takwa Indikasinya tadi Dalam rumah tangga ada ya Semuanya berat tuh Mas Adi Memaahkan Menahan marah Tapi insya Allah bisa Bisa Iya Kalau sendiri berat Tapi kan ada pepatah ya Berat sama di Jinji Pikul Dengan sama di Jinjing Jadi suami takwa Istri takwa Saat suami gak bertakwa Istri tampil Dengan takut takwa Saat istri tidak bertakwa Suami tampil dengan takwa Oh selesai Untuk saat ini Kita Alhamdulillah Ya Mas Adi Dapat pencerahan Dari Bang Sarif ya Semoga sahabat juga Mendapatkan manfaatnya Dan semoga bisa Diaplikasikan oleh kita Semua Bahwa sebenarnya Dalam rumah tangga itu Kita saling mencocokkan diri Dengan pasangan kita Kita saling menghargai Dan bahwa pasangan kita itu adalah Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang Disampaikan Bermanfaat Kurang lebihnya kami mohon maaf Kita tukang lagi nanti Di lain episode Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.